Oke, ini ada pertanyaan yang bisa dijawab sama siapa aja ya, mungkin satu-satu juga gak apa-apa. Ini untuk saran bagi para sepeda pemula nih, pesepeda pemula, kira-kira apa sih Mas yang disarankan bagi para pesepeda pemula? Jadi jenis sepeda apa, tinggi frame berapa, dan harga berapa aja yang disarankan oleh masing-masing dari kalian? Jadi intinya kan ya sesuaikan budget lah, jangan emosional tadi, kalau memang mau beli ya beli silahkan, tapi kan sebenarnya tidak perlu. Sekarang tujuannya apa dulu gitu aja, kalau tujuannya memang untuk sehat, untuk aktif, bosan di rumah, pengen olahraga yang relatif lebih aman di situasi pandemi, ya beli secukupnya aja, semampunya aja. Atau belum tentu Anda nanti jadi cyclist, jadi penghobi beneran, jadi biasanya sih invest yang standar aja lah, gak usah berlebih-berlebihan gitu, tergantung kemampuan aja gitu. Kemudian kalau olahraganya nanti mungkin Omedo bisa lebih menjelaskan olahraganya seperti apa, kan Omedo kan kelihatan tuh badannya kayak atlet, dia ini amatir Indonesia yang ikut kejuaraan dunia nih. Atlet. Atlet. Jadi apa namanya, olahraganya juga, lihat Anda terbiasa olahraga enggak? Kan kita juga takut nih ya, dengan banyaknya orang bersepeda, orang yang mati naik sepeda juga beritanya juga banyak ini gitu. Jadi, dan itu kalau saya lihat biasanya, oh ini jantung, di luar kecelakaan ya, ini jantung, dia punya masalah jantung, gemuk, pengen kurus, dia beli sepeda, berolahraga, tapi kemudian tidak bertahap, dia langsung pancing temen-temennya, gas-gasan, segala macam, akhirnya dia belum siap, apalagi kalau dia enggak pernah olahraga. Jadi, tetap beli semampunya, secukupnya, sesuai kebutuhan, maunya untuk apa, kemudian jangan langsung intensitas tinggi, bertahap aja gitu. Misalnya, saya sih paling gampangnya nanti Omedo tolong bantu, saya sih bilangnya ya seminggu dua kali, tiga kali, 45 menit aja lah cukup, enggak usah ngotot, kayak gitu. Nanti kalau sudah makin kuat, silahkan lanjut. Itu kalau saya gitu, maksudnya, supaya tidak terlalu, apa, ekspektasi berlebihan juga gitu. Mungkin Omedo, mungkin, karena dia kan ada kaitannya sama nutrisi olahraga nih, jadi sarannya seperti apa gitu, kalau dia pertama kali olahraga goes gitu. Ya, silahkan Omedo. Ya, tadi nyambungin Mas Asrul ya, tujuannya, kalau memang cuma sekedar untuk sehat saja, saran saya ya itu intensitas rendah. Ya, intensitas rendah itu apa sih? Ya, kalau pas lagi riding, lagi goes, itu biasanya place-nya yang kita bisa ngobrol. Dan itu cukup satu jam. Satu jam sehari juga cukup. Dan seminggu mungkin tiga kali aja juga cukup. Tapi bagi yang kayak orang-orang gila yang kayak saya ini, yang demen high speed, itu latihannya juga bertahap. Ada struktur programnya, lalu kita juga harus perhatikan nutrisi. Ya, begitu sih. Sama, satu lagi nih. Tolong beli helm ya. Iya, iya, iya. Tolong beli helm. Itu paling takut, lihat siklis nggak pakai helm. Omedo ini contoh konkret, kan banyak saya bilang, beli helm dong. Enggak lah, saya cuma sepedaan untuk sehat, nggak peduli beli helm. Omedo ini peringnah, cuma muter di depan rumah doang, tiba-tiba masuk rumah sakit, nggak sadar dia gitu. Jadi, karena waktu itu nggak pakai helm kayak gitu. Jadi, saya sudah mecahin empat helm kecelakaan. Kepalanya masih utuh gitu. Jadi, jangan lupa beli helm. Masa bisa beli Brompton 50 tahun, beli helm ya kan? Helm-helm, wajib. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.